Selamat pagi anak-anak kami sekalian dan selamat bertemu kembali Daring untuk MAPEL Matematika bersama dengan Bapak M. Tambunan SPD Ada pesan Bapak, yaitu sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran daring Terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Itu pesan Bapak untuk pembelajaran kita di pertemuan-pertemuan berikutnya Baiklah untuk mempersingkat waktu, materi matematika yang mau kita pelajari kali ini yaitu mengenai median Median disingkat atau disimbol ME Artinya, median adalah nilai tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan Nilai tengah dari sekelompok data yang diurutkan Median ini yang mau kita pelajari nanti dikelompokkan ke dalam dua kelompok Yaitu yang pertama median dari data tunggal Dan yang kedua nanti adalah median dari tabel distribusi frekuensi Anak-anak kami Sedangkan untuk median data tunggal itu sendiri tergantung banyak data Yang pertama jika banyak data atau nnya ganjil Maka untuk menentukan mediannya sama dengan Xn tambah 1 per 2 Sedangkan untuk jika banyak datanya atau nnya genar Maka mediannya sama dengan setengah dikali Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1 Artinya bahwa untuk median data tunggal itu nanti tergantung pada banyak data Atau n apakah ganjil Atau n apakah genap Contoh Diberikan data kepada kita sebagai berikut 65, 63, 68, 67, 66, 68, 66, 70 Kemudian kalau kita hitung seluruh data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti nnya sama dengan 7 Berarti datanya ganjil Itu yang pertama yang harus kita pahami Berikut data yang diberikan tadi Yaitu 65, 63, 68, dan sampai 70 ini Kita urut dari urutan yang terkecil Sehingga urutannya menjadi 63, 65, 66, 67, 68, 68, dan 70 Data ini adalah data yang sudah berurut Data yang sudah berurut Kemudian karena banyak data atau nnya tadi itu 7 atau ganjil Maka rumus menentukan median data tunggalnya yang kita gunakan adalah rumus median data ganjil Yaitu me atau median sama dengan xn tambah 1 per 2 Sama dengan x7 tambah 1 per 2 Dari mana 7 ini? Yaitu dari n tadi Dari mana n ini tadi? Yaitu dari banyak data 7 Sehingga 7 tambah 1 itu 8 Sama dengan x8 per 2 8 per 2 ini adalah 4 Sehingga sama dengan x4 Apa arti x4 itu anak-anakku? Yaitu artinya data yang keempat Dari data yang telah kita urutkan tadi Data yang telah kita urutkan tadi 63, 65, 66, 67, 68, 68, dan 70 Data pertama, data kedua, data ketiga, dan data keempat Inilah dia data yang keempat Dan inilah yang kita sebut menjadi mediannya Inilah yang kita sebut menjadi median Itu contoh pertama Median data tunggal dengan banyak data ganjil Contoh yang kedua Median data tunggal dengan banyak data genap Diberikan data 162, 163, 168, 173, 180, dan 70 Kita hitung ini semua Banyak datanya atau nnya sama dengan 6 Sama seperti contoh yang pertama tadi Data yang diberikan ini Kita urut dari urutan yang terkecil Sehingga urutannya 162, 163, 168, 170, 173 Dan 180 Data inilah nanti yang menjadi acuan kita Yaitu data yang telah diurutkan Karena banyak data genap Maka untuk menentukan median data tunggal Untuk banyak data genap itu Rumusnya tadi adalah ME sama dengan setengah Dikali XN per 2 Ditambah XN per 2 tambah 1 N nya ini kita ganti Masing-masing N nya kita ganti dengan 6 Sehingga rumus itu kita lanjut Ditulis ME sama dengan setengah Buka kurung X6 per 2 Ditambah X6 per 2 tambah 1 6 per 2 X6 per 2 Itu menjadi X3 Ya X3 Sedangkan X6 per 2 itu tadi 3 Ditambah 1 Itu menjadi X4 Apa arti X3 dan X4 Yaitu Data Ketiga Dan X4 Itu adalah data keempat Dari data yang telah kita urutkan tadi Ya Sehingga Mediannya sama dengan setengah Dikali 168 Ditambah 170 Dari mana datangnya 168 ini anakku Dan 170 ini Itu tadi dari data yang ketiga 168 Sedangkan data yang keempat 170 Yang kita peroleh dari data yang telah kita urutkan tadi Yang ketiga Data pertama Kedua Ketiga Dan data keempat Kemudian kita jumlahkan 163 68 Ditambah 178 Itu adalah 338 Dikali setengah Dikali setengah Itu menjadi 169 Sehingga mediannya Itu sama dengan 169 Itulah contoh yang kedua Yaitu median data tunggal Dengan banyak data Genap Yang kedua Median yang kedua Yaitu Median dari tabel Distribusi Frekuensi Langsung saja ke contoh Anak-anak kami sekalian Median tabel Distribusi Frekuensi Sebagai contoh Langsung Ini tabel Sudah diberikan Tabel distribusi Frekuensi Kita hitung Frekuensi ini seluruhnya Ada 50 50 50 atau jumlah Frekuensi ini N N N N Sama dengan 50 Sebelum kita menentukan Median Dari tabel Distribusi Frekuensi Rumus untuk Menentukan Mediannya Itu adalah Me Sama dengan Atau median Sama dengan Tb Ditambah Setengah N Dikurang FK Per F Dikali P Ya Tb Ditambah Setengah N Dikurang FK Per F Dikali P Berarti Harus kita Pahami Itu apa Tb Apa itu Setengah N Apa itu FK Apa itu F Dan Apa itu P Kita kembali Ke tabelnya Tadi Ya Yang pertama Yaitu Kelas Median Yang pertama Yang harus kita kerjakan Yaitu Kelas median Kelas median Itu dicari Dengan Setengah Dikali 50 Setengah Dikali 50 Itu artinya Setengah Dikali N Karena Nnya 50 Langsung Saja Setengah Dikali 50 Sama Dengan 25 Jadi Kelas median Itu ada Di data Yang Kedua Pemba Sekali lagi Kelas median Itu ada Di data Yang Kedua Pemba Mana Itu Lihat Tabelnya Kita Hitung Dari Tabel Distribusi Frekuensinya Data 1 Sampai 3 Kemudian Data 4 Sampai 17 Kemudian Dari Data 18 Sampai Ke 34 Dari Data 35 Sampai Ke 44 Dari Data 45 Sampai 60 Itu artinya Sekali Lagi 1 Sampai 3 Kemudian 4 Tambah 14 Berarti Sampai Ke 17 Kemudian Ini Mulai Dari 18 Tambah 17 Tadi Itu 34 Kemudian Dari Ini Mulai Dari 35 Tambah 10 Berarti 44 Ini Mulai Dari 45 Sampai Ke 50 Kita Punya Tadi Median Kelas median Itu Ada Di Data Yang Kedua Pemah Maka Kita Hitung Ini Sampai Sampai Kemarin 17 18 19 20 Sampai 34 Disini 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Sampai 34 Ada Disini Lalu Langsung Kita Tanda Seperti Ini Yang Artinya Bahwa Inilah Kelas median Pada tabel Ini Inilah Kelas median Pada tabel Ini Dari Dari Sini Nanti Kita Proleh FK F FK Dan F Setelah Kita Tentukan Kelas median Maka Yang Kedua Kita Tentukan Adalah TB TB Itu Datangnya Dari Mana Dari Kelas median Disini Sama Dengan 45 Dikurang 0,5 45 Dikurang 0,5 Itu Sama Dengan 44,5 Permasalah Dari Mana 45 Ini Ya Kalau 0,5 Itu Selalu Tetap Ya Ini Yang Berubah Tergantung Kelas median 45 Ini Atau Ininya Bisa Berubah Tergantung Di Kelas median Sedangkan 0,5 Selalu Dikurang 0,5 Kita Lihat Kelas median Tadi Yang Sudah Kita Tandai 45 Itu Ini Batas Bawahnya Jadi Untuk Selanjutnya Median Untuk Menentukan Median Itu TB Sama Dengan Di Bata Paling Kiri Pada Kelas median Yang Sudah Kita Tandai Data Paling Kiri Pada Kelas median Dari Data Yang Sudah Kita Tandai Dikurang 0,5 Selalu Dikurang 0,5 Itulah Mencari TB Sehingga TB Tidak Tidak Kita Hitung Yaitu 44,5 Yang Ketiga Itu F Apa Itu F F Artinya Frekuensi Pada Kelas median Mana Kelas median Yang Sudah Kita Tandai Ini Berapa Frekuensinya 17 Frekuensi Pada Kelas median 17 Atau F Sama Dengan 17 Kemudian Yang Keempat FK Apa Itu FK FK Artinya Jumlah Frekuensi Sebelum Kelas median Artinya Frekuensi Di Atas Frekuensi Kelas median Kita Jumlahkan Seluruhnya Seperti Ini Frekuensi Kelas median 17 Sebelumnya Atau Diatasnya Ada Frekuensi Seluruhnya Kita Jumlah Kalau Masih Ada Lagi Keatasnya Kita Jumlah Seperti Ini Hanya 3 Tanpa 14 17 Sehingga FK 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 Setengah Setengah N ini tadi setengah n ya lalu kita masuk ke rumusnya apa rumusnya tadi? rumus untuk mencari mediannya itu sama dengan tb ditambah setengah n kurang fk dibagi dengan f dikali p masukkan saja berapa dari tb nya? 4,5 berapa dari setengah n itu? 25 berapa dari fk nya? 17 dibagi dengan f berapa dari f nya? 17 berapa dari p nya? dikali p berapa dari p nya? dikali 5 kemudian cara menghitungnya kita kurangkan dulu 25 kurang 17 itu 8 sehingga 44,5 ditambah 8 per 17 kali 5 selanjutnya kita kalikan 8 kali 5 sehingga 40 sehingga ditulis 44,5 ditambah 40 per 17 kita bagi saja 40 bagi 17 itu dapatnya 2,35 lalu sama dengan 44,5 ditambah 2,35 kalau ini kita jumlahkan hasilnya sama dengan 46,85 46,85 itulah anak-anak kami sekalian cara mencari median dari tabel distribusi frekuensi pelajari kembali materi yang bapak buat disitu beberapa contoh kembali bisa kau lihat menentukan median dari data tunggal dengan banyak data ganjil data tunggal dengan banyak data genap dan median dari tabel distribusi frekuensi semoga penerangan penerangan bapak yang singkat ini dapat kamu pahami dan kamu pelajari sehingga soal-soal yang bapak berikan dalam materi maupun dalam kuis atau tugas dapat kamu selesaikan dengan baik terima kasih salam sehat buat anak-anak kami sekalian dan selalu semangat walau kita belajar dari rumah sampai ketemu di pertemuan berikutnya selamat dan terima kasih buat anak-anak kami selamat menikmati